Kita ke informasi lain, pemirsa seorang warga di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tinggal dalam garis kemiskinan. Warga ini tinggal di sebuah gubuk berukuran 4x6 meter yang sudah reot dan bocor. Di tengah pandemi COVID-19, kebutuhan hidup kini tergantung dari penghasilannya menjadi seorang pemungut sampah dengan penghasilan 2 hingga 5 ribu rupiah per hari. Beginilah kondisi gubuk milik Parta yang berada di kampung Babakan, Desa Sukamanis, Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Parta hidup seorang diri di gubuk berukuran 4x6 meter. Kondisi gubuknya nyaris ambruk. Jika hujan turun, maka kebocoran terjadi di sana-sini, di dalam gubuknya. Lantai gubuknya pun jebol. Parta sudah lama hidup sendiri, bertahan hidup dengan menjadi pemulung sampah botol bekas dan pemungut sampah warga. Dengan upah yang diberikan warga kepadanya 2 hingga 5 ribu rupiah. Biasanya menang seberang kilo tiap hari. Apanya 1 kilo, 2 kilo. Panetatnya diuduakan di tahun-tahun. Dipilihan di. Itu diluhur, bocor, kahandap. Hujan, bocor. Mau parta di mana? Di dinya. Di tengah pandemi COVID-19, parta pun mendapat belas kasihan warga. Tak sedikit warga yang iba akan kehidupannya dan memberi sedikit rejeki kepada parta. Atap sudah pada, bambu atasnya itu sudah pada patah. Ketika dia tidur, air bocor masuk ke dalam rumah. Kondisinya cukup memperhatinkan. Ini butuh perhatian dari warga, juga dari pemerintah. Untuk aktivitas sehari-hari. Bapak parta ini, dia sebagai pemulung bekas minuman yang ada berserakan di jalan. Kemudian dia selalu, apa, tiap, ngambil sampah dari rumah-rumah warga, dari dapur ke dapur. Dengan upah yang seadanya ada yang ngasih Rp 2.000, seri kelasnya itu ada yang Rp 5.000. Parta adalah satu dari sekian banyak warga miskin yang seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Dari sekolah bumi Jawa Barat, kontributor Nusantara TV Nina Fatimah melaporkan.